Kita ke informasi pertama, aturan syarat perjalanan penumpang pesawat terbang berubah lagi. Aturan perjalanan penumpang pesawat terbang tak lagi wajib membawa hasil negatif COVID-19 dari tes PCR. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah membolehkan penggunaan tes swab antigen sebagai syarat naik pesawat terbang di Jawa dan Bali. Muhajir juga menegaskan pembaruan ini sama dengan aturan naik pesawat terbang di luar Jawa dan Bali yang juga memperbolehkan syarat swab antigen. Setelah menetapkan harga terbaru tes PCR, pemerintah juga mengubah masa berlaku penggunaan tes tersebut sebagai syarat perjalanan. Kemudian untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan non-Bali. Sesuai dengan usulan dari Bapak. Dan untuk mengetahui pelaksanaan dari aturan terbaru perjalanan udara, langsung kita bergabung bersama reporter Ramaditya Domas serta juru kamera Ade Suherman yang sudah berada di Bandara Suta, Tangerang, Bantan. Ya Rama, apakah penggunaan hasil tes swab antigen sebagai syarat perjalanan sudah mulai diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta? Yang kita sejauh ini dari pantauan kami, dari kebijakan yang juga diterapkan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta bahwa belum diterapkan adanya aturan mengenai penggunaan PCR atau penggunaan antigen sebagai syarat penerbangan karena memang sebelumnya jika mengacu pada pernyataan daripada Menko, PMK, Muhajir Fendi bahwa memang perkemarin informasinya atau rilisnya sudah diumumkan bahwa tidak diharuskan menggunakan PCR bagi mereka atau penumpang yang hendak melakukan perjalanan udara di Jawa dan Bali. Namun pada hari ini, kita dan juga Bapak Birsa masih belum ada praktik mengenai hal itu. Yang jelas tadi dari pantauan kami juga, semua penumpang yang hendak melakukan perjalanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga masih menggunakan PCR sebagai syarat perjalanan udara. Namun kami juga tadi mendapati ada beberapa penumpang yang juga sudah menggunakan antigen yang diambil sampelnya pada tadi pagi dan tadi dirinya atau beberapa penumpang tersebut juga berhasil melakukan perjalanan udara. Artinya memang berkaitan dengan hal ini juga masih belum ada informasi pasti dan juga kejelasan berkaitan dengan bagaimana ketetapan yang sudah diumumkan oleh Menteri Menko PMK Muajir Effendi karena memang tadi kami juga sempat meminta keterangan kepada beberapa pihak dua diantaranya adalah pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Holik Muardi, branch manager yang tadi juga mengatakan bahwa sejauh ini untuk ketetapan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih mengacu kepada surat edaran Kementerian Perhubungan No. 93 berkaitan dengan bagaimana penggunaan PCR masih wajib diberlakukan dengan durasi 3x24 jam untuk penerbangan Jawa Bali di Bandara Suta. Lalu kami tadi juga sempat meminta keterangan kepada Jubir Kementerian Perhubungan ya ini Adi Tayrawati bahwa memang pihak Kementerian Perhubungan mengenai aturan yang kemarin dirilis oleh Menko PMK ini masih menunggu instruksi mendagri lebih lanjut dan juga surat edaran setgas COVID-19 berkaitan dengan perubahan kembali berkaitan dengan aturan perjalanan udara yang kemarin sudah diumumkan bahwa tidak lagi mengharuskan PCR sebagai syarat tersebut. Yang jelas sejauh ini dari Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan surat edaran atas perubahan aturan mengenai antigen bisa menjadikan syarat sebagai perjalanan namun yang jelas Kementerian Perhubungan masih menunggu SE atau surat edaran dari satgas COVID-19 dan juga instruksi dari mendagri berkaitan dengan aturan ini jika memang kedua surat tersebut keluar maka Kementerian Perhubungan akan resmi menetapkan bahwa di semua bandara Jawa Bali khususnya akan bisa menggunakan antigen sebagai syarat perjalanan dan memang tidak hanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Gita di beberapa lokasi bandara seperti Bandara Internasional Ngurah Raiden Pasar Bali juga masih belum mewajibkan atau masih belum menetapkan bahwa antigen bisa menjadi syarat perjalanan di lokasi Jawa dan Bali dan untuk lebih lengkap berkaitan dengan bagaimana penerapan dan juga praktek di lapangan tadi berikut pernyataan dari beberapa warga atau calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Masih PCR? Tapi apakah sudah tahu Pak kalau akan diubah menjadi persyaratan penerbangan ke antigen? Saya pernah baca, cuman sampai hari ini kok kayaknya masih belum ini ya sekarang semua masih pakai PCR semua gitu. Ini lalu nanti apa tanggapan Bapak? Ini akan diubah rencananya menjadi PCR ke antigen? Taka Bapak sendiri seperti apa? Itu sebenarnya lebih baik lah. Jadi meringankan juga beban masyarakat ya. Di sini juga dengan adanya PCR-nya kita juga agak keberatan juga. Karena PCR-nya kan kadang juga lebih mahal daripada tiket pesawatnya gitu. Tadi pemeriksaan atau persyaratan yang di cek apa antigen atau PCR? Saya antigen karena mulai hari ini katanya antigen sih. Jadi tadi sudah bisa menggunakan antigen ya untuk terbang ke Dua Indonesia? Sudah, sudah bisa antigen. Kan sesuai dengan peraturan yang saya baca di Google ya, detik-detik di kompas.com deh kalau nggak salah. Udah mulai antigen mulai hari ini sih. Tangkapannya dengan sudah diberlakukannya antigen kembali untuk penerbangan Jawa Bali dan juga di beberapa lokasi, apa tangkapannya? Saya bersyukur banget, terima kasih sama pemerintah akhirnya melihat apa ya, kondisi masyarakat kan kadang habis dua tahun kita kan nggak ketemu keluarga. Akhirnya Alhamdulillah, terus juga para karyawan kayak untuk air kru ya terutama. Jadi kan ada penerbangan, jadi mereka tuh bisa kerja lagi lah kembali gitu. Jadi ekonominya sedikit bisa membaik lah makin ke depan. Ya, kita memang dari publik sendiri atau calon penumpang, tidak hanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bahwa masih menantikan terkait kejelasan bagaimana atau apakah sudah antigen bisa menjadi salah penjalanan penerbangan udara ataukah masih menggunakan PCR untuk Jawa Bali, khususnya karena memang sebelumnya jika mengacu pada SE93 bahwa di luar Jawa Bali sudah dibebaskan untuk bisa menggunakan antigen dan juga PCR atau bisa memilih antara salah satunya jika antigen 1x24 jam, jika PCR 3x24 jam dan hal itu juga masih belum berlaku pasti di Jawa Bali karena memang surat edaran dari Kementerian Perhubungan juga belum keluar berkaitan dengan aturan terbaru ini. Yang kita untuk dari dan ke Jawa Bali atau keluar Jawa Bali ini masih mengikuti aturan sebelumnya atau surat edaran Kementerian Perhubungan No. 93 bahwa masih mengharuskan untuk menggunakan PCR dan hari ini juga penerapannya di lapangan masih menggunakan PCR untuk mereka yang hendak melakukan perjalanan dari atau maksud kami ke luar Jawa Bali yang tadi ada beberapa warga atau calon penumpang juga yang hendak melakukan misal Medan, Lombok dan juga beberapa lokasi lain yang kami tadi minta keterangan bahwa memang mereka masih menggunakan PCR dan jika menganut juga pada penyertaan dari Menko PMK kemarin Mwajar Effendi bahwa berkaitan dengan aturan terbaru ini adalah dikhususkan untuk mereka penerbangan di antar Jawa dan Bali lalu berkaitan dengan bagaimana penerbangan internasional juga masih mewajibkan untuk menggunakan PCR sebagai syarat perjalanan dan yang memang menarik adalah setidaknya dari kurang lebih 2 minggu atau sekitar 2 minggu ini dari pemerintah sendiri juga sudah melakukan atau memunculkan 4 kebijakan berbeda berkaitan dengan bagaimana penerbangan antigen dan juga PCR sebagai syarat perjalanan penerbangan udara yang memang sudah keluar sejak pada tanggal 18 sudah mengharuskan PCR dengan 3x24 jam lalu pada tanggal 27 Oktober mengharuskan PCR dengan 2x24 jam lalu pada tanggal 28 Oktober kemarin masyarakat sudah bisa dilonggarkan dengan memilih antara PCR dan juga antigen dan pada tanggal 1 November atau kemarin seperti yang dikatakan oleh Menko PMK bahwa antigen sudah maksud cami PCR sudah tidak lagi menjadi syarat wajib perjalanan udara artinya memang ada inkonsistensi daripada pemerintah berkaitan dengan bagaimana penerbangan kebijakan atas penerbangan udara apakah antigen atau PCR namun yang jelas hal ini juga tidak terlepas dari kajian yang dilakukan atas turunnya COVID-19 di Indonesia yang memang belakangan ini sudah banyak daerah yang masuk dalam PPKM level 1 dan 2 khususnya di DKI Jakarta atau Ibu KTBK Jakarta sendiri Baik Rama, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan selamat bertugas kembali Pemirsa demikian laporan reporter Ramaditya Domas serta juru kamera Ade Suherman dari Bandara Suta, Tangerang, Banten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!